Halo apa kabar para sahabat bentara kita bertemu di IG live masih dalam suasana tujuh belasan ya 17 Agustus sudah pasti baru dua hari yang lalu kita merayakan keberdekaan Indonesia yang sangat istimewa yaitu yang ke-75 tetapi kestimewaan lainnya tidak hanya kita sebagai bangsa sudah mencapai 75 tahun tetapi juga kita berada di tengah-tengah era pandemi yang sulit sekali ditaklukkan oleh umat manusia jadi ada perang yang barangkali harus kita coba cari jalan keluarnya nah karena sebagian besar kita adalah insan seni bendara budaya sebagai lembaga kebudayaan yang merepresentasikan seni-seni yang ada di seluruh Nusantara bahkan dunia kita akan melihat sisi nasionalisme dari seni jadi kita akan membawakan topik berjudul seni dan nasionalisme kita hari ini sejak kapan seni itu bisa ketemu dengan nasionalisme sebagai satu ideologi dan saya Beli Chan yang sekarang memandu anda bersama bentara budaya terkhususnya bentara budaya Bali untuk ketemu dengan salah seorang narasumber yang saya kira punya reputasi internasional pernah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam dua kali periode jabatan 2019 baru saja dan bahkan menurut pula menentukan detik-detik terakhir bagaimana presiden kita yang sekarang berhasil memenangkan pertarungan dalam Pimpres tahun lalu nah saya akan undang saja beli Dewo Gede Dharma Palguno dosen Fakultas Hukum Universitas Sudayana yang kiprah politik dan profesionalitasnya di bidang hukum saya kira tidak bisa diragukan saya undang saja kawan-kawan siap-siap saja untuk kita di Dewo Gede Palguno ini senior saya sebenarnya dulu di Kamis Satu Sangar kebetulan di Sangar Putih dan Pasar halo Bli selamat sore ya ini ya sudah sore sekali di Bali ya ya lebih dulu satu jam lah lebih dulu ya apa kabar di Denpasar kan ini ya iya di Denpasar saya di Batu Bulan tepatnya pinggiran Denpasar Denpasar Coret ya Denpasar Coret ya tapi masih dekat ke Denpasar ya masih oh iya masih dekat lebih bagus agak menyisir ke pinggir untuk mencari ketenangan di pada hidup di tengah-tengah pusaran yang makin makin jelas betul ya iya dulu sudah meminggirkan diri sekarang sudah dipadet-padetan juga lagi kalau dulu kan kita ke pinggir kita akhirnya menjadi pusat juga betul kayak kalau istilah COVID-nya sekarang sudah jadi klaster baru juga kita disini wah kalau dalam terminologi COVID itu jadi itu klaster itu sesuatu yang berbau mengerikan ya cemas wah ini klaster baru nih betul itu lah makanya itu positif yang negatif itu ya di COVID ini kalau kita positif di COVID itu artinya negatif kan artinya bener memang memulihkan situasinya ya ya kita sekarang membahas yang hal-hal yang lebih 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 nasionalistik ya lebih apa istilah kita nanti ya lebih bukan sop sih ya lebih membangkitkan pada semangat kita sebagai bangsa lah terutama dari sisi seni ya teman-teman ini sudah banyak yang bergabung ya ini bentara dari segala penjuru juga sudah hadir semua itu awaknya sudah dikerahkan ya terima kasih nah beli jadi kita akan ngobrol tentang seni dan nasionalisme kita hari ini ini topik yang disedarkan ke kita untuk ngobrol-ngobrol ya mungkin nanti kalau tolong ngorong gitu juga maaf aja ya kawan-kawan ya ini namanya juga ngobrol namanya juga ngobrol gitu tapi saya saya paham betul saya berbicara dengan seorang pakar hukum yang sudah teruji ya tingkat kemampuannya jadi mudah-mudahan nanti kita mendapatkan beberapa sisi penting di dalam pengertian nasionalisme itu terutama secara ideologis nah beli dewo mungkin kita akan ngomong dulu ini ya sebelum kita masuk ke seni sebenarnya apa sih pengertian nasionalisme ya kalau kita kita urut dari zaman dulu sampai sekarang ya kalau kita melihat kalau banyak sih pengertian nasionalisme termasuk dalam pengertian yang negatif kan seperti pengertian yang negatif kan yang dipakai misalnya salah satunya untuk definisi keunggulan ras seperti yang digunakan Hitler misalnya gitu ya dengan nasionalisme dari dulu itu kan itu dalam pengertian yang negatif tapi kalau nasionalisme dalam konteks Indonesia itu kan pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Bung Karno ketika diminta memberikan jawaban tentang apa dasar negara yang cocok untuk Indonesia gitu kan makanya dia pilih nasionalisme dia artikan sebagai paham kebangsaan nah pertanyaannya waktu itu kan oke sebelum kita berbicara tentang dasar negara mesti kita tanya dulu bangsa Indonesia itu apa atau siapa gitu kan nah ke atasnya apa dan siapa itulah yang digali pertama kan bahwa bangsa Indonesia itu tidak cukup seperti dalam pengertian yang disampaikan oleh Ernest Renong misalnya sebagai apa namanya sekumpulan orang bangsa terbentuk karena ada kehendak untuk bersatu gitu atau seperti definisinya Otto Bauer misalnya mengatakan bahwa bangsa itu lahir karena ada persamaan karakter gitu ya Bung Karno mengatakan kita kita tidak cukup hanya itu tapi harus ada persatuan dengan persatuan bersatu dengan tanah air gitu lah nah itulah bangsa Indonesia jadi bangsa yang mau kita bentuk itu bukan bangsa yang calvinistik seperti pengertian bangsa yang dipakai di Jerman dulu gitu ya selan uber alas gitu kan ya itu enggak kita adalah bangsa Indonesia bangsa yang apa tidak didasarkan atas ras tidak didasarkan atas golongan tapi gabungan semua ini yang mendiami seluruh wilayah yang kita sebut Nusantara ini dan kemudian terasa bersatu dengan tanah airnya maka itulah wujudnya kan di di pembukaan undang-undang dasar kita lalu tampak dalam kalimat yang melindungi segenap bangsa itu merujuk pada orang kan dan seluruh tumpah darah Indonesia merujuk pada wilayah kalau sekarang saya suka mengatakan inilah yang sekarang tercermin di MPR itu yaitu prinsip perwakilan orang itu diwakili oleh anggota-anggota yang berasal dari DPR prinsip perwakilan wilayah prinsip perwakilan wilayah representasi wilayah itu direpresentasikan oleh rekan-rekan yang menjadi anggota DPD inilah yang mestinya bermusyawarah dalam hikmat kebijaksanaan itu saya kira indah sekali Indonesia itu saya baru menyadari juga itu ya berarti sebenarnya hubung karena waktu itu betul-betul mencari kebangsaan itu dari dilek-dilek kita sendiri ya apakah kemudian nasionalisme kita itu menjadi berbeda dengan nasionalisme di negara-negara barat oh ya berbeda kalau mereka agak ada chauvinistik misalnya gini makanya bangsa Indonesia itu kalau kita ikuti misalnya penggolongan model lagi pula lupa pula saya ini Indonesia itu kan kita gak bisa tempatkan apakah dia dibentuk karena solidaritas mekanis atau karena solidaritas organis gitu ya artinya memang agak khas kalau misalnya yang solidaritas organis kan karena ada saling ketergantungan satu dengan yang lain yang menyebabkan dalam tanda petik mereka terpaksa bersatu gitu kan nah tapi kalau yang solidaritas mekanis itu seperti misalnya Inggris ada persamaan darah misalnya ada atau persamaan keturunan tertentu yang menyebabkan mereka kemudian bersatu kalau Indonesia itu gak dua-duanya tapi ada juga unsur dua-duanya itu kan keunikan kita disitu sebagai bangsa sebenarnya nah maka pertanyaan Bung Karno waktu itu itu loh Indonesia itu yang menjadi seperti itu bangsanya seperti itu nah kalau ngomong demikian maka dasar negara apa yang cocok kan gitu nah oleh karena itu kemudian kita bisa mengerti mengapa kebangsaan Indonesia itu dalam konsepnya Gung Karno itu yang ditempatkan pertama kan kalau dari rumusannya sebelum diubah sebelum disesuaikan ya oleh tim oleh tim perumus lah tim kecil yang kemudian distribusi itu sebelum menjadi seperti sekarang kan kebangsaan itu yang pertama kebangsaan ya nah itu yang menarik ya kebangsaan Indonesia itu yang ditempatkan pertama dulunya kan saya berarti menarik ini garis bahwa sebenarnya nasionalisme itu sebuah kesepakatan ya kira-kira ya kalau dalam konteks Indonesia betul makanya makanya wartawan senior Elizabeth Pisani kan mengatakan kalau anda bukunya apa namanya Indonesia etc itu kan itu loh jadi ketika dia bilang ketika tokoh pelamboyan presiden pertama Republik Indonesia itu memproklamirkan yang namanya bangsa Indonesia itu dia sebenarnya nggak yakin betul apa namanya orang-orang itu mengatakan masyarakat di luar itu tidak tahu sebenarnya siapa yang dipelukamirkan kemerdekaan yang boleh buka apakah bangsa Jawa saja bangsa Sunda bangsa Pelayu ya waktu itu ya tapi sudah ada sebutan Indonesia waktu itu ya nah itu betul bahkan dalam dalam konteks Jawa itu sendiri pun Jawa yang model apa misalnya kita sebutkan apakah model Jawanya Clifford Gates misalnya gitu kan masih jadi pertanyaan juga kan Jawa itu yang mana sebenarnya kan Jawa mana atau kita betul Bali kita juga itu Bali yang mana sebenarnya kan karena kita Bali juga kan apa namanya pertumbuhan dari sekian generasi kedatangan orang juga kan yang membawa budaya ini dan macam-macam yang kemudian kita sebut sekarang sebagai Bali itu nah itulah justru letak daya tarik bangsa kita disitu saya kira ya anunya kekayaan itu ada disana nah itu kalau kita melihat rumusan waktu sejarahnya ya secara historis Bung Karno seperti itu lalu kemudian kalau kita melihat terjemahannya dalam teks misalnya perlawanan teks dan fisik gitu kan itu kan jelas nasionalisme itu muncul sebagai bagaimana cara mengusir imperialis dari Indonesia atau penjajahan itu kan gitu kan nah dalam konteks hari ini kalau dalam konteks hari ini apa beli kira-kira ya apa yang kita rumuskan kan maksionalisme itu nah pertama kan begini apa yang mau dibentuk sih sebenarnya dengan kita mendirikan negara kan itu pertanyaan pertamanya kan itu yang mau dituju itu sebenarnya ada di alinia keempat makanya saya suka ini dalam konteks jualan saya ini saya bawa kemana-mana dari dulu bangsa Indonesia itu adalah seperti yang kita sebutkan tadi maka teks proklamasinya coba perhatikan teks proklamasinya itu bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia ada pernyataan terselubung disitu bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia artinya kami bangsa Indonesia yang sebenarnya sudah ada sejak dulu tapi terjadah sekarang kami menyatakan kemerdekaan jadi ada klaim dari Soekarno atau dari teks proklamasi itu sebenarnya bahwa bangsa Indonesia itu sudah ada sebelumnya kalau mau kita lacak ya memang iya sejak 1908 sebenarnya sudah terbentuk lalu ditegahkan lagi oleh Sumpah Pemuda 1928 memang sudah ada tapi kan belum pernah disebut itu kan kecuali di Sumpah Pemuda itu kan gitu nah dari baru kemudian inilah yang di alinia keempat pembukaan undang-undang dasar kita lalu disebutkan di situ kemudian daripada itu untuk membentuk satu pemerintah negara Republik Indonesia satu pemerintah negara Republik Indonesia dan seterusnya blablabla gitu kan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu mana yang dirujuk ini proklamasi 17 Agustus proklamasi ya dalam suatu apa namanya suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat jadi yang dibentuk itu adalah bukan kerajaan tapi Republik bukan sembarang Republik tapi Republik yang berkedaulatan rakyat kan itu mimpinya sekarang nah tantangan untuk mewujudkan Republik yang berkedaulatan rakyat inilah yang besar sekali itulah konteks nasionalisme kita hari ini sebenarnya misalnya kalau kita sekarang berbicara tentang bangsa Indonesia jangan lupa bahwa semua golongan ini mesti kita perlakukan secara secara sama prinsip equality before the law itu maksudnya apakah sudah berjalan belum pada 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 kehidupan kita sehari-hari sehari-hari ya persamaan di hadapan hukum kemudian penghargaan terhadap budaya dari yang begitu kaya yang tersebar di seluruh Nusantara ini bagaimana kita sudah walaupun itu sudah disebut dalam undang-undang dasar nah saya bukan karena jadi hakim konstitusi dan itulah sebabnya makanya dibentuk makamah konstitusi karena kalau ada undang-undang misalnya nanti yang mengabaikan itu itulah sebabnya bisa diuji di makamah konstitusi ini bertentangan dengan konstitusi loh gak cocok untuk gak kocok untuk sebuah republik yang berkondoran rakyat karena ya republik yang berkondoran rakyat itu undang-undangnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar dan salah satu ciri pertentangan itu adalah kalau dia melanggar hak konstitusional warga negara nah itu salah satu perwujudannya jadi salah satu tantangan kalau saya menyebabkan secara umum ke pertanyaan Tuhan tadi itu apa tantangan kita hari ini dalam nasionalisme kita tantangan mewujudkan republik Indonesia yang berkeselolatan rakyat itu itu tantangan terbesarnya nah nanti kita breakdown dari situ dimana dimana kemudian persoalan-persoalannya ada apakah dalam proses diskriminasi misalnya apakah dalam proses apa apa pembentukan undang-undang yang terlalu politik tidak melibatkan rakyat tidak melibatkan apa namanya atau istilahnya istilahnya Habermas itu tidak melibatkan deliberatif politik gitu kan misalnya kan kemana-mana bisa percakapan kita itu ya itulah kalau menurut saya tantangan kalau kita sederhanakan dalam bunyi teks undang-undang pembukaan itu ya berkendolotan rakyat itu ini kan kita melihat ada sisi-sisi yang sebenarnya dari awal negara ini sudah mengusung asas-asas demokrasi ya kalau disitu ya sangat sangat kelihatan ya tapi kalau dalam tataran yang lebih lebih praksis gitu yang lebih yang lebih gampang terjemahkan oleh awam gitu apa bentuk kira-kira nasionalisme kita hari ini yang menurut menurut rumusan dalam perpendolongan rakyat itu banyak yang menyimpangnya ya kalau kita melihat kalau tampak kalau dirumuskan secara secara verbal mungkin tidak akan kelihatan ya tetapi itu pertanyaannya adalah kapan nasionalisme itu perasaan nasionalisme itu akan muncul ya sebenarnya kalau itu dihadapkan pada tantangan nah ini mungkin ketika pada suatu saat ada klaim-klaim tertentu misalnya dari luar kita bisa melihat disitu bagaimana ada perasaan barang perasaan tumbuh misalnya ketika tarian apa tarian apa dianggap diklaim oleh Malaysia itu kan muncul perasaan ini kan nah itulah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya makanya ada benarnya juga ketika orang mengatakan bahwa salah satu keberhasilan yang tidak tampak yang keberhasilan terbesar dari Bung Karno pada waktu dulu itu adalah menjadikan ada perasaan kebangsaan Indonesia itu dan ini yang gagal dilakukan oleh Yugoslavia kan oleh Brostito ya makanya makanya Brostito dulu kan ada ada pertanyaan begini ada ada pertanyaan yang guyonan tapi serius gitu kan waktu Yugoslavia itu pecah ada pertanyaan mengapa sih Yugoslavia itu pecah gitu kan itu kan terdiri dari berbagai bangsa ada bangsa Slavia nya dan sekarang pecah jadi Serbia Montenegro Montenegro itu kan sekarang pecah-pecah itu pertanyaannya mengapa sih bangsa Yugoslavia itu bisa pecah gitu dimana gagalnya sebagai bangsa jawabannya katanya begini karena kalau dada orang Yugoslavia itu dibelah semua yang punya hati Yugoslavia itu cuma satu yaitu Yosef Brostito dan orangnya sudah meninggal sekarang makanya gak ada bangsaan tapi kalau dikembalikan ke Indonesia ya mungkin yang terjadi sebaliknya dan disitulah keberhasilan Bongkano menanamkan nasionalisme itu gak paham kebangsaan itu menurut saya jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi bagaimana sih kita merumuskan kebangsaan itu dalam praktis hari-hari adalah itu terjawab dengan sendirinya ketika kita dihadapkan dengan tantangan sekarang aja dalam COVID ini selesai COVID ini kan itu muncul gerakan apa namanya sih itu orang menggantung sayur yang dimulai dari itu itu kan jadi ini kemudian gerakan mulai orang membuat masker sendiri diproduksi sendiri bikin sanitizer sendiri dan yang mengembirakan itu banyak dimotori oleh anak-anak muda gitu kan itu kan satu hal yang luar biasa ini modal sosial yang luar biasa itu modal sosial apakah itu juga bisa digolongkan dalam nasionalisme apakah itu nilai solidaritas gitu aja solidaritas nah persoalannya solidaritas solidaritas itu terbentuk karena apa apakah itu terbentuk semata-mata karena perasaan kemanusiaan ataukah sekaligus dalam perasaan kemanusiaan dan perasaan kebangsaan menurut saya dua-duanya menurut saya dua-duanya karena kita merasa sebagai satu bangsa kita merasa sebagai satu saudara jadi perasaan yang apa namanya menurut saya kekuatan nasionalisme salah satu kekuatan nasionalisme yang bisa menjanjikan bahwa suatu bangsa kemudian bertahan adalah ketika ada perasaan kita bersaudara kita satu bangsa itu kan yang menarik saya jadi ingat filmnya Steven Spielberg Saving Private Ryan apa sih orang Amerika capek-capek menyelamatkan berperang jauh-jauh hanya untuk menyelamatkan seorang kopral seorang private projurit kopral jawabannya kan sederhana sorry jawabannya kan di dalam diri orang itu kalau tidak salah kita temukan jawabannya karena ada perasaan kebangsaan disitu luar biasa kan kalau kita nah itulah mungkin salah satu konteksnya perwujudan nasionalisme dalam kesenian bisa seperti tapi saya curiga bahwa nasionalisme itu baru muncul ketika kita mengalami satu benturan atau krisis jadi tidak dengan kesadaran yang terbentuk dari awal tetapi ketika kita bentur pada satu krisis seperti pandemi kemudian negara lain yang mengancam nasionalisme itu baru dia muncul sebagai bagian dari cara kita membela negara ini kira-kira bisa juga dipahami seperti itu tetapi kalau saya merasakan bukan itu persoalannya kalau di dalam dirinya tidak ada di dalam dirinya tidak ada kalau tidak misalnya mau dibenturkan seperti apa pun kan tidak ada perasaan terkorek tidak ada perasaan ketersinggungan tidak ada perasaan mesti memberikan reaksi tapi karena ada sesuatu karena sesuatu sudah ada di dalamnya kemudian itu terasa terganggu maka dia dia muncul sama apapun bentuk tantangan yang dilahirkan misalnya dari situ bahkan juga ketika gangguan itu datang dari saudara kita sendiri yang dianggap misalnya apa namanya tidak menghargai bangsa sendiri gitu misalnya makanya kita melihat perdebatan itu orang lalu melihatnya dari dua sisi loh saya mengeritik itu justru karena saya mencintai Indonesia saya mencintai bangsa Indonesia tapi ada yang mengatakan tapi anda kelewatan begini nah itu kan sama-sama basisnya basisnya sama-sama cuman dia boleh melihatnya dari perspektif yang berbeda gitu kan berkesenian pun saya kira kan begitu kan baik sebelum sebelum kita sampai pada kesenian sebelum kita sampai pada kesenian ada satu masalah nih apa itu Lideo kalau kita nonton film-film Hollywood ya film Hollywood gitu terus kita melihat bendera Amerika selalu menjadi selalu menjadi simbol atau icon bahwa itu menggambarkan nasionalisme sejati dari bangsa Amerika gitu kan itu seringkali muncul ya mungkin di rumahnya tiba-tiba ada bendera di South dalam film nah di kita kalau kita melihat film-film dengan bendera merah putih itu terkesan norak gitu loh dalam ini dalam hati banyak orang gitu itu apa penyebabnya coba kenoraan itu munculnya apa karena mungkin saya gak tahu juga ya gak usah gak usah film lah kalau kita membuat pementasan teater juga kalau misalnya ada sesuatu nah dipaksakan misalnya tanpa ada konteks apa-apa disitu nah kalau dia muncul dalam konteks yang wajar mungkin dia menjadi justru menjadi mencekam atau dalam arti bisa menarik perasaan terdalam kita sebagai satu bangsa tapi kalau dipaksakan disitu konteksnya gak ada istilahnya apa ya apa namanya kalau di teater misalnya apa motivasi Anda bergerak ke situ dalam konteks adegan di panggung misalnya itu gak jelas kan jadi itu jadi norak juga nampaknya kan sama aja saya kira dalam-dalam dalam film pun begitu orang yang anunya tapi kalau misalnya disitu dalam keadaan yang apa konteksnya memang cocok dengan ya wajar saya kira akan menjadi hal yang bagus dan saya curiga ya walaupun bukan berarti saya kira ada desain tertentu juga mereka mengekspor nasionalisme ala sana gitu kan nah sehingga melihatnya disini oh ini dia sebagai bangsa yang sangat superior sehingga muncul dulu kan apa namanya muncul dulu olah-olah Amerika itu selalu menang perang dalam film ya kan dia bilang begitu tapi kan kita menyadari itu sebagai penonton misalnya ketika dia karena begitu bagusnya dia mengolah itu seolah-olah itu memang sebagai sesuatu yang dalam tanda petik natural gitu kan dan kita menikmatinya dengan lena yang dalam gitu kan kita mungkin disitu tantangannya untuk buat para sinias kita ya beli ini kita menyapa dulu jadi kawan-kawan yang sudah bergabung tentu ada para awak bentara ini di absen jadi mereka wajib bergabung kalau enggak nanti gajinya dipotong jadi enggak lah enggak sampai segitu ini ada mas Evi Mulyadi yang sudah sepuh kurator bendera budaya sudah gabung kawan-kawan Bali banyak sekali masih sehat dan menjauhi covid sudah pasti ada Pak Oyan di bio juga di senior kita juga sudah bergabung terus kawan-kawan lain ada Jessica ada ini teman saya yang sekarang tidak bisa pulang ke Jakarta karena ada pekerjaan di Bali juga sudah bergabung ada Mangru namanya Ade sedang di Bali selamat siang kamu disitu jaga nasionalismenya ya nah oke sekarang segmen berikut kita beralih ke sini jadi kita sudah tadi memahas tentang bagaimana posisi nasionalisme dalam sejarah bangsa posisi yang sangat unik dan mungkin khas Indonesia itu sebuah penemuan juga sebenarnya ya dalam dalam satu proses mengadon bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki nasionalisme yang berbeda dengan nasionalisme bangsa-bangsa di Eropa atau Barat nah kalau kita sekarang dalam seni kalau kita mencoba mungkin tidak harus ke seni pertunjukan dulu sejak kapan seni itu dimasuki oleh ideologi nasionalisme ini kalau kita boleh lacak wah ini berat pertanyaannya susah saya menjawab itu gimana ya karena pada dasarnya kan apa ya entah seni yang mempengaruhi mereka atau sesuatu itu atau seni dipengaruhi oleh hal-hal yang lain di luar dirinya misalnya ketika perkembangan misalnya di bidang-bidang yang lain di bidang kesenian itu kan kita melihat nampaknya bagaimana misalnya pengaruh rasionalisme pada suatu ketika masyarakat rasionalisme itu membawa pengaruhnya bukan hanya dalam bidang hukum misalnya yang saya yang dalam dunia saya yang melahirkan misalnya apa namanya counter terhadap paham hukum alam yang klasik misalnya yang dianggap sebagai bahwa hukum alam itu adalah apa namanya apa yang diturunkan oleh Tuhan tapi kemudian di counter bahwa yang disebut hukum alam itu adalah yang produk rasionalitas manusia dan kemudian itu kan ada juga perwujudannya dalam seni macam-macam itu kan seni rupa misalnya tampak menjadi begini di kesenian yang lain juga tampak seperti saya kira dalam dalam kaitannya dengan nasionalisme pertanyaan itu juga saya hanya bisa menjawabnya begini misalnya bagaimana misalnya Bung Karno menggunakan medium kesenian untuk kembali saya menyebut Bung Karno karena itu yang saya tahu bukan karena apa-apa misalnya menggunakan medium kesenian yang disebut tonil gitu untuk apa namanya menanamkan nasionalisme sehingga ya ketika dibuang ke Flores ke END itu itulah medium yang kemudian digunakan nah cuman apa namanya kalau dalam konteks seni dan nasionalisme itu saya tidak tahu mana yang duluan yang mempengaruhi atau mana yang dipengaruhi karena kan kalau misalnya percakapan tentang nasionalisme itu bisa juga diidentifikasi dari dari keseniannya gitu kan misalnya apa kesenian yang disebut kesenian khas Indonesia itu yang yang mencerminkan kebangsaan Indonesia itu itu kan bisa dilacak mulai dari sini dari sini dari sini dan semuanya itu adalah bagian dari dari bangsa Indonesia itu nah oleh karena itu ketika ada pertanyaan kapan sebenarnya itu mulai masuk saya juga menjawabnya ya mungkin ada teman yang lain yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan saya juga penasaran penasaran aja iya betul itu tapi itu pertanyaan serius iya kan penasaran aja kan seni itu ekspresi ya ekspresi yang bisa kolektif bisa individu sangat individu personal banget nah ketika misalnya dia seseorang yang belum ketika belum Indonesia nama Indonesia belum disebut gitu kita lacak ke belakang apakah dia sudah mencerminkan apa namanya semangat nasionalisme itu dan kalau dia mencerminkan nasionalisme itu nasionalisme seperti apa kan kan pasti pertanyaannya sampai segitu kan betul betul iya kan sebenarnya pertanyaan saya akan mengarah begini nah apakah seni-seni daerah sekarang tetap yang diciptakan berdasarkan kultur lokal kebijaksanaan lokal keanipan lokal apakah dia langsung apakah dia langsung mencerminkan nasionalisme yang disebut dengan nasionalisme bangsa Indonesia itu begini agak berat ya tapi kita mau ngelacak ini tidak kan pertanyaannya begini kalau lokalitas itu kita sebut sebagai bagian dari melting pot yang bernama Indonesia itu maka dengan sendiri dia akan menjadi bagian dari itu atau bahkan dalam ekspresi yang sangat lokal kita bisa menemukan apa namanya kebangsaan itu tapi mungkin ini setelah yang namanya Indonesia terbentuk misalnya kalau di Bali itu lagu merah putihnya Pak Gede Darna gitu kan misalnya itu kan sangat sangat lokal ekspresinya juga nuansanya nuansa musikalisasinya juga sangat lokal gitu kan tetapi itu cerminan dari kebangsaan betapa itu merah putih beneran merah putih itu beneran yang berkibaran di lagu teranggalang ekspresinya penghargaan yang luar biasa dan orang tidak melihat itu nah kembali ke tadi itu bukan sesuatu yang norak karena mungkin itu ekspresi tulus yang kemudian langsung dituliskan begitu inspirasinya datang tentang Indonesia dia mungkin bisa melihat bendera yang berkibar kita almarhum Pak Gede Darna melihat bendera Indonesia merah putih itu berkibar-kibar itu mungkin inspirasinya langsung gini dan ketika itu dinyanyikan langsung keluar ekspresi nasionalisme atau sekarang misalnya saya suka mengatakan begini gini ya sorry kesana kemari jadi anunya saya gombloh ketika menciptakan kebiar-kebiar itu saya kira andai kata itu sebelum tahun 45 mungkin itu sudah jadi lagu wajib kalau itu ya misalnya yang lagu kebiar-kebiar itu betul saya setiap saya sekarang aja saya mendengar dalam keadaan tidak peringatan 17 Agustus dalam keadaan sehari-hari itu biasa aja itu ketika mendengar nyanyian itu merinding loh merinding loh dan saya gak tahu suasana hatinya gombloh ketika menciptakan itu gimana walaupun kita tahu memang dia akan suka mengungkapkan nasionalisme dengan cara agak selengean gitu kan gombloh beda lagi nasionalisme yang misalnya dikemukakan lewat ekspresinya Leo Christie gitu ya yang seperti gaya Trubador gitu ya nah ini gombloh itu kan memang agak ini sedikit nah saya kira dalam kesenian kita di Bali juga ada pengaruh-pengaruh itu janger kita misalnya pernah di apa namanya mencerminkan semangat itu gitu kan antretarian apa yang lain tapi sebagai sebuah ekspresi ekspresi kebangsaan itu sorry ekspresi kebangsaan itu kan memang bisa diunjukkan ke macam-macam kalau kita kalau bagi seorang seniman dia akan lahirlah dalam bentuk karya seni atau sebagai ekspresi seni mungkin kalau anda seperti Putu misalnya dan sebagai penyair dia itu akan lahir dalam bentuk puisi misalnya atau dalam seorang dramawan misalnya akan lahir dalam bentuk naskah drama atau dalam pementasan dan sebagainya saya kira itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita berikan definisi tidak mungkin kita berikan definisi tunggal untuk soal itu dan itu akan muncul menurut saya agak alamiah gitu loh munculnya gitu kan karena tidak disuruh-suruh orang kan nah kalau hasil suruh itu yang biasanya norak gitu kan itu yang baik ini ada ada masukan dari dibeli today surya nato bahkan napas nasionalisme itu sudah ada pada kekawin sudah soma yang kemudian diambil oleh Bung Karno dengan Beniko Tunggal Iko Tanhana Darma Mangru itu ya nah itu apakah kan Indonesia jauh pasti ya sebelum itu jauh sekali apakah itu kekawin sudah soma ini asli Indonesia atau juga jangan-jangan saduran dari India juga ya tapi kita bisa belajar setelah sutasoma setelah Bhinneka Tunggal Ika itu kita tahu kitab negara kartagama ada perjalanan hayam muruk itu ke daerah-daerah kekuasaannya sambil mengunjungi beberapa pasraman bahkan yang buddhism itu dikunjungi nah apakah hal-hal semacam itu itu juga kita sebut dengan nasionalisme bibit-bibit nasionalisme yang sekarang kita warisi sebenarnya ya setidak-tidaknya kalau bukan bibit nasional itu adalah bibit bagaimana kita mempersatukan bagaimana kita melihat keberagaman itu dalam konsep ketunggal dalam konsep persatuan kan gitu misalnya kalau yang saya pahami mudah-mudahan nanti kalau ada yang mengoreksi saya kalau saya keliru misalnya Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanun Darma Mangruwa itu kan misalnya ini kan apa mbak mau mengatakan bahwa Anda Siwaisme Anda Budisme itu sebenarnya kan diturunkan dari hal yang sama kita menuju kepada hal yang sama itu saja kan kalau itu kan cara mungkin mungkin ada mungkin ada pesan dalam politis dalam arti positif di situ misalnya agar orang tidak tidak terkonsentrasi kepada pemikiran tentang bahwa kita berbeda bahwa ada sesuatu yang lian di situ ada kami ada mereka ada kamu ada saya tapi sebenarnya kita adalah satu mungkin dari dalam konsep itu saya melihatnya sebagai konsep mempersatukan untuk melihat bahwa persatuan itu tidak persatuan itu tidak 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 selalu itu artinya adalah keseragaman persatuan itu juga lahir dari keberagaman apa yang menyatukan di situ kemudian ada semangat ada hakikat di situ yang menyebabkan kita bersatu saya sih lebih melihatnya seperti itu itu kan dua karya seni negara ketagama sama sutasoma bahkan saya juga ini belum membaca secara tuntas dalam Dardanela tahun 25an apakah juga nasionalismo itu sudah muncul karena itu kan sebelum Sumpah Pemuda sudah pasti dalam seni petunjukkan di Tonil itu nah kalau kita terus kemudian itu ditransformasi ke drama gong muncul gak itu jadi sisa-sisa kultur lama itu kemudian juga di di barungi dengan kemunculan semangat baru muncul ya oh iya kalau saya melihatnya begitu misalnya kalau saya masih mengalami ketika kemunculan drama gong pertama sebelum tahun 70an itu ya misalnya itu masih pakai bahasa Indonesia loh itu dia mersis apa dialahnya masih pakai bahasa Indonesia loh dia salah satu benda itu pakai bahasa Indonesia baru kemudian dalam tanah ketip dibalinisasi gitu kan dibalikan kemudian muncul lah dialah-dialah dalam bahasa Bali jadi awal itu memang unik drama gong itu dia munculnya dengan bahasa Indonesia mungkin karena dengan sadat ya menggunakan apa dengan sadat yang mengadopsi drama itu kan nah itu yang cuman dikasih gong lalu itu unsur lokalnya lalu masuk disana gitu kan termasuk adaptasinya gitu kan ya nah itu salah satu bentuk ya kan nasionalisme bisa dilihat dari sisi bahasa juga ya jadi ya bisa dilihat ya kan salah satu anunya kan apa namanya menurut saya itu salah satu keneosian terbentuk itu kan karena bahasa bahasa ya saya bahasa itu makanya dalam hebatnya sumpah pemuda itu ketika menyebutkan bahasa itu kan sebagai ini coba kalau sekarang misalnya kalau tidak ada bahasa Indonesia saya gak tahu ini jadi apa kita ini kan mungkin kita berbahasa Jawa semua ya atau itu nah dan pertanyaannya ketika itu kenapa bahasa Indonesia yang dipilih atau bahasa Melayu waktu itu kan kenapa itu bukan saya kira bukan bukan sekadar karena itu dianggap paling egaliter diantara ini padahal kan itu kan bahasa yang minoritas bahasa yang minoritas tapi kan karena dia prinsipnya memang prinsipnya dia sudah dipakai sebagai bahasa pergaulan bahasa bercakapan sebagai lingua perangka artinya kan ya sejak awal memang sudah disadari itu sebagai alat untuk mempersatukan kalau saya sih melihatnya seperti itu di samping karena memang betul dia lebih egaliter daripada bahasa-bahasa yang lain apalagi dengan misalnya dengan bahasa Jawa dengan bahasa Bali gitu yang banyak sekali unggah-ungguhnya gitu kan baik itu kita ngomong dari sisi bahasa nah ini pertanyaan lagi apakah kalau semua karya yang ditulis dalam bahasa Indonesia itu berarti mencerminkan keindonesiaan atau kalau dia ditulis dalam bahasa daerah seperti sutasoma dengan bahasa Jawa Kuna misalnya gitu atau bahasa kaum ya sebutannya apakah dia tidak secara langsung tidak mencerminkan nasionalisme itu nah itu pertanyaannya itu enggak juga misalnya kita bisa melihat misalnya kita melihat misalnya dalam sastra Bali modern misalnya kita kan melihat juga orang menggunakan ekspresi itu hanya medium ekspresi kalau menurut saya bahasa itu iya itu jadi hanya medium ekspresi jadi orang orang bercerita tentang keindonesiaan itu tapi memilih medium bahasanya dan menggunakan bahasa Bali misalnya bahasa Bali pun yang bahasa Bali yang percakapan sehari-hari yang tidak terlalu terikat oleh krama dan sebagainya gitu kan nah itu kan medium medium anu saja medium medium ekspresi saja media ekspresi saja jadi kalau di yang ditulis dalam bahasa Indonesia belum tentu juga apa dengan sendirinya mencerminkan semangat kebangsaan gitu kan kan bisa juga enggak kan bahkan untuk menolak bisa untuk menolak kebangsaan itu sendiri kan bisa kan sebenarnya ditulis dalam bahasa Indonesia justru ya untuk merongroh untuk mempengaruhi gitu misalnya tapi bisa juga untuk sebaliknya tetapi bahwa bahasa Indonesia sebagai bagian dari proses pembentukan keindonesian itu itu tidak dapat dipungkiri kalau menurut saya gitu ya dan itu formula yang formula yang betul-betul tepat diambil pada saat penentuan sejarah kebangsaan itu ya oh iya jadi bayangkan kalau ngambil bahasa Jawa misalnya pada waktu itu entah bahasa ini kita enggak tahu ya karena penentunya paling besar bahasa Jawa waktu itu kan sudah paling besar oh iya dia sudah paling besar waktu itu kan walaupun tidak jadi bahasa pergolan waktu itu ya kenapa andai kata andai kata misalnya andai kata waktu itu para pemimpin kita menggunakan prinsip suara terbanyak ya mungkin yang dipilih orang Jawa saya Jawa dan hebatnya pada waktu itu orang orang Jawa yang notabene mayoritas waktu itu tidak menolak ketika bahasa Indonesia yang dipilih sebagai ini kan luar biasa disitu kalau saya mau tanya percayaan gampang kalau tadi mungkin sulit-sulit yang gampang kalau kamu kalau kamu nanya bilang gampang biasanya sulit gampang gampang jadi apa karya sastra apa atau bentuknya apa novel cerpen bisa seni petunjukan yang pernah beli di Bapak Pulau Baca dan itu sangat nasionalis banyak 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 kalau menurut saya kalau misalnya kalau saya mau menyebutkan apa ya saya justru ketika ditanyain ini jadi susah saya mau mengkarusnya karena karena memang ada apa ya terlalu banyak sih referensi yang bisa kita sebutkan kalau kalau misalnya kita menyebutkan kalau film film itu kan kita luar biasa kita sangat terpengaruh oleh padahal mungkin Bang Eros Jarot gak bermaksud begitu dia cuma ingin menceritakan begitu seperti kata dia hanya ingin mengekspresikan secara jujur dalam bentuk karya sinematografi yang bagus tapi kemudian ada perasaan ada elemen nasionalisme disitu yang terbangun dengan sendirinya gitu yang apa yang yang terbentuk dari dari situ gitu ya nah itu film ya kalau misalnya kalau misalnya dalam puisi kalau misalnya dalam puisi misalnya kalau kita baca walaupun itu banyak kemudian menyebabkan rena ditangkap misalnya kalau kita baca misalnya karya-karya puisi potret pembangunan dalam puisi itu kan nasionalisme iya kan itu nasionalisme kan kalau kita sebut walaupun nasionalisme kritis iya atau misalnya kalau orasi kebudayanya Motar Lubis misalnya tentang pertanyaan yang disampaikan di di siapa sih sebenarnya orang Indonesia itu kan apa namanya sangat kritis kita bertanya tentang tentang Indonesia tetapi itu justru bagian dari menurut saya bagian dari nasionalisme setidak-tidaknya di dalamnya ada unsur kritik terhadap nasionalisme atau kebangsaan Indonesia kalau membaca karyanya Pramudia misalnya oh iya itu sudah pasti ya pasti itu sudah pasti bahwa rezim menanggapinya secara berbeda itu soal yang lain itu kan karena ada ini kan kalau kalau kawan-kawan di wartawan itu kan sudah biasa dengan soal begitu dengan dengan pernyataan bahwa fakta tidak mungkin berbeda tetapi tafsir terhadap fakta itu yang kemudian menjadi perbedaan kan sama dengan Pram kan begitu juga oleh karena itu saya sangat kagum sama almarhum kawan kita senior kita Gus Darmo Palguna ketika orang-orang ketika orang-orang menyebut nama Pram aja seperti kapan takut kena wabah gitu kan dia malah menjadikan itu sebagai topik skripsinya topik skripsinya bangyangkan pada waktu itu kan tahun 80 sekian itu 84 sekian dia itu itu supersif banget itu supersif jaman itu supersif dan saya melihat itu ekspresi kebangsaan saya melihatnya itu sebagai apa namanya sebagai ekspresi kebangsaan itu meletak pertanyaan saya disitu tuh jadi pertanyaannya kalau ada kalau ada karya sastra yang mengkritisi nasionalisme yang mengkritisi pemerintah lah atau negara apakah bisa langsung dicap itu nasionalis itu gimana atau dia justru supersif seperti Pram gimana kita melihatnya kan rejim menganggap jelas supersif nah itu dia tapi gini pernahkah ada bangsa yang besar yang tidak pernahkah ada suatu bangsa yang kemudian kita sebut sebagai bangsa yang besar kalau tidak ada otokritik dari dalam dirinya yang dilakukan oleh bangsa itu sendiri menurut saya itu justru perlu itu justru perlu makanya Abraham Lincoln kan mengatakan ketika ada yang mengeritik dia ada yang mengeritik dia itu adalah pengeritiknya dia atau oposan yang oposan terhadap dia itu adalah mengapa anda tidak pernah memusuhi orang yang mengeritik anda dia mengatakan kenapa saya memusuhi kalau bagi saya dia itu adalah apa namanya pengeritik saya itu adalah ibaratnya orang yang menunjukkan buku yang belum pernah saya baca kan dia mengatakan itu dan itu dia benar-benar dia tunjukkan ketika siapa sih yang lupa pula saya namanya itu orang yang yang pokoknya paling kritis sama dia yang sama dia dan tidak pernah pokoknya Lincoln pernah benar di matanya dia tapi kemudian ada wartawan yang bertanya ada wartawan yang bertanya Mr. President kalau menurut anda ini ketika dia sedang top-topnya karena menghapus perbudakan dan sebagainya dia jadi salah satu presiden yang legendaris kemudian ada pertanyaan Mr. President jika anda kemudian nanti sudah tidak menjadi presiden kira-kira siapa yang tepat untuk menjadi presiden Amerika dan dia tak tahu siapa yang disebutnya itu orang yang paling mengeritiknya itu yang paling pokoknya yang menganggap dia paling tidak pernah benar itu wartawan ini kaget gitu kan wartawan ini kaget kenapa anda menunjuk orang itu karena dia bilang dia jawabannya ini yang mengagetkan karena saya tahu saya kayaknya sudah lupakan orangnya nanti tolong dicari-cari mengapa saya menunjuk dia karena saya tahu dia melakukan itu adalah karena kecintanya kepada Amerika itu kan luar biasa pesan yang disampaikannya itu loh nah kita kan kita berharap politisi kita memiliki kebesaran memiliki kebesaran hati gitu ya jangan jangan divisip seperti ya itu yang perkaranya saya putus waktu masih di makam jangan kemudian membuat masyarakat terbelah begitu dong atau seperti pemilihan gubernur di DKI itu kan bukan politik yang bagus kalau menurut saya ya ini mestinya politisi kita begitulah sikapnya atau seperti John McCain ketika orang mengatakan Obama itu adalah teroris gitu kan atau Obama itu jelek pokoknya gitulah dia langsung stop eh ibu bukan dia itu adalah warga negara Amerika yang terhormat hanya kami mempunyai pandangan yang berbeda itu aja soalnya jadi ya nah gitu loh nah kita kan tapi kalau kita mungkin ya tahap berdemokrasi kita masih baru sampai disitu masih muda ya arti ya ya tapi gak juga tapi tahun-tahun 40-an ketika nah itu saya baru mau ngobrol itu juga kan berbeda sekali ya situasinya mereka bisa ngobrol bersama tapi oposisi gitu kenapa kita sekarang gak bisa melakukan itu ya ya nah itu dia saya juga menjadi pertanyaan buat saya kalau dulu kan orang enak saja yang paling sering nah ini dulu saya dengar cerita ini dari Rob Yussel kalau gak salah kan dia mengatakan dulu misalnya bagaimana Natsir dengan Aidit Aidit yang tokoh PKI dulu itu kemudian Natsir yang apa namanya tokoh Masyumi begitu kencang berdebat di konstituante seperti mau sampai lepar kursi disitu kemudian keluar disitu Aidit naik sepeda dilihatnya Pak Natsir jalan kaki loh Bung Natsir kok anda jalan iya saya rumah dekat dari sini ayolah kita ini mereka boncengan coba di dalam dia di dalam dia berdebatnya begitu kencang saling ininya tetapi ketika pulang dia boncengan atau Bung Hatta Hatta sampai mundur jadi wakil presiden tapi ketika orang mengatakan mengatakan bahwa yang menggali Pancasila pertama itu bukan Bung Karno dia mengatakan orang yang mengatakan itu berhadapan dengan saya kata Bung Hatta kan gitu iya kan Bung Hatta mengatakan begitu terlepas dari perbedaan kami itu berdua itu tidak apa namanya tidak menghalangi persaudaraan kami tidak menghalangi silaturahami kami dan tidak menghalangi fakta yang benar yang memang demikian adanya gitu kan jangan kemudian itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang kemudian menjadikan informasi itu jadi bias gitu kan jadi bias jadi nah itu apakah juga pengaruh ini ya pengaruh karena di masa awal jadi nasionalisme nasionalisme yang terbentuk itu masih dalam satu paham gitu kan tapi ketika kita bangsa ini kemudian berjalan jauh nasionalisme makin berkembang jadi ada berbagai interpretasi terhadap nasionalisme dan bahkan menyebrang-nyebrang gitu nasionalisme menurut versi masing-masing gitu bahkan keaknya ya kan itu ya 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 apa itu juga ya memang apa itu apa apakah juga itu bagian dari dalam tanda kutip ya ketersesatan demokrasi saya tidak ya ya orang mungkin ada banyak yang cemas dengan itu tapi begini kan ada satu tesis yang perlu kita uji sebenarnya katanya gitu kan semakin jauh jarak kita dari sejarah sejarah mungkin dalam kali ini kita patokannya dari kemunculan nasionalisme pertama gitu ya makin jauh jarak kita dengan sejarah maka makin makin banyak pula yang terlupa pada kita makin sedikit pula keterikatan kita pada itu gitu kan mungkin ini demikian juga nah makanya apa namanya pentingnya kita memelihara apa namanya ingatan kita tentang sejarah itu jangan sampai ada orang mengatakan jangan sampai terjadi amnesia sejarah itu kan disana gitu kan makanya ada seorang filsuf Jerman yang sangat dikagumi dan kemudian berpengaruh besar juga terhadap perkembangan hukum adat misalnya di Indonesia gitu dia mengatakan kan yang melahirkan masyarakat sejarah bahwa suatu bangsa yang lupa dengan sejarahnya yang lupa dengan akar budayanya sesungguhnya adalah bangsa yang mati gitu kan ya ini namanya Karl Friedrich von Savini dan itulah yang kemudian menyebabkan di Indonesia misalnya mengapa kita bicara sekarang tentang hukum adat itu menjadi penting karena itu adalah bagian dari ini nah ini kan beberapa pemikiran seperti ini muncul tetapi kan dalam perjalanannya kita juga berhadapan dengan macam-macam soal gitu kan nah itulah yang mungkin menimbulkan proses konstruksi dan dekonstruksi itu kan menurut saya akan selalu muncul ya atau apa yang disebutnya tesis antitesis atau counter paradigma itu akan muncul selalu tetapi kan kita mesti kembali kepada selama selama perasaan keindonesiaan itu masih tetap ada saya tidak terlalu cemas itu dengan dengan apa namanya dengan segala macam dengan peran ya karena nanti pasti akan selalu muncul unifying faktor faktor pemersatu apa hal yang memperhatikan itu dia akan muncul dengan sendirinya oleh karena itu maka ada tantangan begini jadi seperti kata siapa itu seperti kata Profesor Puadasan kalau tidak salah yang apa namanya yang yang apa mengutip pernyataan sejarawan Arnold Twinby itu mengatakan bahwa aksi sesuatu aksi itu peradaban itu lahir adalah karena pertemuan atau pergulatan tantangan dan tanggapan kan gitu ya ini yang melahirkan satu kebaruan tapi kan kemudian ada sesuatu yang sudah mengikat mempersatukan itu itu sudah terbentuk dia tidak akan hilang baik waktu kita tinggal 5 menit jadi memang tidak terasa satu jam makanya kita semangat banget ngobrolnya pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri bincang sore ini dimana posisi kita menempatkan seni dalam nasionalisme sekarang kita sekarang ini kan belum saya belum tanya tadi posisi seni dalam nasionalisme kebangsaan kita hari ini kira-kira kita tempatkan dalam nasionalisme sekarang wah ini giliran mau terakhir ini kok malah sinyalnya agak terganggu terganggu posisi seni dalam nasionalisme sekarang kalau menurut saya harus di jauh dalam waktu 2 menit harus di jauh dalam waktu 2 menit ya menurut saya posisi seni dalam nasionalisme kita sekarang dia justru adalah apa namanya dia adalah bagian yang tidak terpisahkan karena generasi milenial sekarang apabila di apa namanya dalam tata patik diindoksinasi dengan nasionalisme gaya yang lama itu dia tidak akan mempan dia tidak akan terima tetapi ketika itu diekspresikan lewat karya-karya seni lewat ekspresi kesenian apapun itu lewat puisi lewat carpen lewat lewat film dan sebagainya maka dia akan dia akan terima itu dia akan masuk ke dalam dirinya dan kemudian itu menjadi bagian dari kesadaran dan terakhir jangan lupa fungsi kesenian itu menurut saya itu adalah seperti ini kadang-kadang kesenian itu membuat kita siapa sih yang punya ungkapan ini saya lupa pula namanya kesenian itu membuat kita merasakan bahwa acapkali kita baru merasa memiliki sesuatu ketika sesuatu telah hilang kan gitu kan nah kesenian disitu mengingatkan hal yang seperti itu menurut saya itu adalah itu fungsinya dalam konteks nasional menurut saya jadi sebenarnya konteks kita ngobrol tadi tentang krisis itu juga penting ya oh iya begitu ada krisis kita baru merasa memiliki ya itu kan makanya itu ada benar bahwa peradaban itu lahir karena ada proses pergumulan tantangan dan respons ya inilah kemudian respons kita terhadap tantangan itu seperti apa saya kira termasuk juga baik ini masih ada saya bisa menanya satu lagi karena masih ada sedikit apa itu itu dalam konteks hari ini ini kan pergaulannya sudah internasional internasionalisasi budaya manusia itu apa jadi bagaimana orang bisa merumuskan nasionalisme ketika dia sudah tinggal di mana-mana di apa di kota-kota di luar Indonesia kemudian dia juga lewat akses teknologi dia juga mengakses bisa kemana-mana apa yang harus disiapkan sebagai generasi baru sehingga nasionalisme itu tetap ada dalam dirinya saya 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 tidak tahu formulanya seperti apa tetapi begini mudah-mudahan ini benar dugaan saya ini benar bagaimanapun universalnya seseorang atau kalahkanlah begitu atau dia misalnya ada yang mengatakan kebangsaan saya adalah humanisme gitu misalnya atau kebangsaan saya adalah internasionalisme gitu misalnya saya tidak yakin sepenuhnya bahwa suatu ketika dia pasti akan merindukan akarnya dan akarnya itu adalah kebangsaannya akar kebangsaannya akar kebangsaan ya pasti akan ya itulah ya macam-macam wujudnya kerinduan itu kan macam-macam itu bisa bisa makanan bisa ini bahkan bisa ekspresi tertentu misalnya 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 orang beleleng misalnya cara khas panggilannya orang beleleng gitu itu bisa mengingatkan orang dan bisa membuat orang rindu mati-matian untuk terhadap hal hal apa suatu hal yang mengingatkan dia kepada akar dirinya jadi kalau apa yang perlu dilakukan terhadap generasi kita yang soal itu atau tidak ada hal yang tunggal ini di akhir perbincangan malah nge-prish terus beli agak beku tapi saya kira caranya yang benar-benar adalah bebaskan mereka mereka berekspresi jangan jangan kita judgment dia jangan kita indoksinasi dia bebaskan dia berekspresi dan kemudian dari situ baru kemudian kita bisa melihat sebenarnya apa yang dia mau karena saya tidak yakin bahwa dia itu akan pergi begitu dia tetap akan ingat dengan akar kebangsaannya oke baik beli dan teman-teman sahabat bentara terima kasih banyak sudah bergabung saya saya kira ini santapan tidak hanya rohaniah tapi juga intelektual yang sangat mulia ya bagi kita semua kuncinya adalah kita kembali mengingat kepada akar dimanamun anda berada dimanamun anda pergi apapun profesinya kalau anda ingat selalu pada akar akan muncul semacam kebanggaan sebagai bangsa saya kira itu kunci perbincangan kita di sore hari ini bersama Hakim Mahkamah Konstitusi dua periode saya kira Bli Pak Luguna terima kasih banyak sampai jumpa lagi teman-teman mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam agil live atau apa acara-acara program-program yang di kulirkan oleh darah budaya di seluruh Indonesia terima kasih Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan teman-teman kita akan ketemu lagi dalam perbincangan berikut dengan hos-hos yang tidak kalah keren sumber-sumber narasumber narasumber yang tidak kalah keren sampai jumpa selamat sore sahabat bentara dan kita tutup perbincangan ini terima kasih sekali lagi terima kasih terima kasih sampai jumpa sehat selalu jaga kesehatan jangan lupa bahagia jangan lupa bahagia itu adalah imunitas terbesar dalam menghadapi covid baik terima kasih saya tutup terima kasih terima kasih terima kasih